Halo kufren, sebanyak 200 ml CH3COOH 0,1 molar bereaksi dengan 100 ml NaOH 0,1 molar jika nilai KA CH3COOH 10-5, tentukan pH larutan penyangga tersebut. Diketahui volume CH3COOH 200 ml konsentrasi CH3COOH 0,1 molar KA CH3COOH 10-5, volume NaOH 100 ml, konsentrasi NaOH 0,1 molar ditanya pH, jawab Mol CH3COOH sama dengan M kali V sama dengan 0,1 dikali 200 sama dengan 20 ml Mol NaOH sama dengan M kali V sama dengan 0,1 dikali 100 sama dengan 10 ml Reaksinya CH3COOH ditambah NaOH menghasilkan CH3COOH ditambah H2O Mula-mula CH3COOH 20 ml, NaOH 10 ml Kemudian yang bereaksi kita menggunakan pereaksi pembatas dengan rumus mol dibagi koefisien Hasilnya untuk NaOH lebih kecil sehingga digunakan sebagai pereaksi pembatas sebesar 10 ml Untuk CH3COOH yang bereaksi juga sama 10 ml karena perbandingan koefisiennya sama Begitu juga dengan CH3COOH 10 ml, NaOH-nya habis, CH3COOH 10 ml, NaOH-nya habis, CH3COOH dan H2O masing-masing 10 ml CH3COOH terurai menjadi CH3COOH ditambah Na+, dimana molnya adalah 10 ml, begitu juga dengan mol dari CH3COOH dan Na+, masing-masing 10 ml karena perbandingan koefisiennya sama Setelah reaksi terdapat asam lemah CH3COOH dan basa konjugasinya CH3COOH sehingga akan terbentuk larutan penyangga yang bersifat asam Larutan penyangga merupakan larutan yang pH-nya relatif tidak berubah atau tetap pada penambahan sedikit asam dan atau sedikit basa serta pada pengenceran 1. Campuran asam lemah dan basa konjugasi akan terbentuk larutan penyangga yang bersifat asam 2. Campuran basa lemah dan asam konjugasi akan terbentuk larutan penyangga yang bersifat basa Tumos larutan buffer asam Konsentrasi H+, sama dengan KA dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasinya Konsentrasi H+, sama dengan 10-5 dikali 10 per 10 sama dengan 10-5 molar CH sama dengan min log konsentrasi H+, sama dengan min log 10-5 sama dengan 5 Demikian sampai jumpa di soal selanjutnya